Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Tidola Sain sang penyanyi rap ternama Amerika Inilah kisah Mualaf Tidola Sain Ia merupakan seorang penyanyi rap ternama asal Amerika Serikat Selain itu, dia juga penulis dan produser lagu Sebagaimana telah Okezon himpun Tidola Sain lahir pada tanggal 13 April 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat Pemilik nama asli T-Rone William Griffin Jr. ini terkenal karena gaya musiknya yang memadukan elemen pop, R&B, dan hip-hop Tidola Sain pertama kali dikenal karena menampilkan vokal di single debut rapper Amerika yang berjudul Toot It and Boot It pada 2010 Beberapa lagu populernya meliputi Paranoid Orna, Blast, dan Don't Judge Me Tidola Sain juga berkolaborasi dengan berbagai artis dalam genre yang berbeda Lagu-lagu tersebut termasuk dalam karya hits Tidola Sain adalah artis solo yang sering terlibat dalam kesuksesan artis lainnya melalui bakatnya dalam menulis serta memproduksi lagu Dia adalah anak dari musisi T-Rone Griffin, anggota dari band La Kesaid Dalam karir, Tidola Sain mulai aktif pada 2004 hingga saat ini Ia memulai karir di bidang musik dengan mempelajari bass gitar Kemudian dia mempelajari cara memainkan drum, keyboard, gitar, dan akai MPC MPC sangat memengaruhi perkembangan musik elektronik dan hip-hop Tidola Sain memiliki satu anak dari pasangannya Loren Jauh Regui yang bernama Jailin Crystal Namun hubungan mereka berakhir pada 2019 Pada 2023, Tidola Sain resmi masuk Islam Sekarang dirinya menjadi seorang muslim Pada laman TikTok at Moneykix 971 Moneykix mengunggah sebuah video bersama dengan Tidola sedang sholat di dalam masjid Selain itu, Moneykix juga memberikan sebuah hadiah berupa kitab suci Al-Quran Welcome our brother at Tidola Sain to Islam proud of you Tulis dalam keterangan video tersebut Berita ini langsung disambut baik oleh umat Islam di seluruh dunia Mereka ikut bersuka cita atas keputusan Tidola Sain menjadi mu'alaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh